Setelah saya upload video tentang batasan pernikahan, banyak japer yang muncul ke media sosial saya ingin membahas terutama masalah rumah tangga mereka ketika mereka diterpa perselingkuhan. Nah, jadi jika Anda sudah mensubscribe channel ini, Anda bisa lihat videos yang saya upload 4 hari yang lalu, yang berurutan sampai 2 hari yang lalu, dan ini akan mempermudah Anda untuk mengakses berbagai video lainnya. Jadi, sebelum saya lanjutkan topik kali ini, silakan subscribe dulu. Bantu kami untuk membuat channel ini semakin berkembang. Pertanyaan pertama yang saya ajukan ketika seorang klien datang dengan penderitaan akan perselingkuhan yang dialami dalam rumah tangganya adalah saya akan bertanya, what next? Lalu bagaimana? Selanjutnya gimana? Apakah Anda mau meneruskan rumah tangga ini? Atau Anda mau mempertahankan? Tentu ini tidak mudah dijawab. Akan ada banyak pertimbangan bagi seseorang untuk memutuskan. Tentu mereka akan memikirkan anak-anak, mungkin memikirkan image keluarga besarnya, kemudian bagaimana kehidupannya ke depan. Banyak pertimbangan yang membuat dia apakah dia akan lanjut atau akan berhenti sampai di sana. Sebagai seorang hipnoterapis di ruang praktek, saya tidak akan memberi saran yang banyak. Tapi saya akan membuka pikiran-pikiran mereka, supaya mereka akhirnya dengan lebih jernih memutuskan. Tidak ada masalah dengan pernikahan dilanjutkan, tidak ada masalah dengan perpisahan, tidak menikah pun selanjutnya juga tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika orang menderita dengan pilihannya. Artinya dia sudah memilih menikah atau lanjut, tetapi dia menderita dengan perasaan belum memaafkan atau belum ikhlas. Atau dia mungkin memilih berpisah, tapi dia juga menderita terhadap pilihannya itu, karena mungkin dia akhirnya malu, dan lain sebagainya. Nah sebenarnya penderitaan tidak datang dari keadaan itu. Penderitaan itu datang ketika seseorang belum berdamai dengan keadaan, ketika dia belum menerima apa yang terjadi, belum menerima dirinya, sehingga dia belum merasakan kebahagiaan dalam dirinya, sehingga dia menjadi menderita bahkan karena pilihannya sendiri. Yang lebih penting dari bagaimana sikap atau pilihan kita selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola diri kita sehingga kita tidak merasa sakit atau menderita terhadap pilihan itu. Nah, saya akan bahas bagaimana tahapan-tahapan penyembuhan ketika Anda merasakan sakit terhadap perselingkuhan yang dialami ataupun yang terjadi di rumah tangga Anda. Kurang lebih ada tiga tahapan yang harus dilalui. Nah, di ruang praktek biasanya, di ruang hipnoterapi, kita akan wawancara dulu ya, perasaan-perasaan yang muncul. Anda bisa melakukan ini sendiri di rumah, kecuali Anda merasa sulit, Anda bisa datang ke ruang hipnoterapi. Nah, jadi tahap pertama itu adalah pada saat Anda sudah menemukan atau meyakinkan bahwa Anda atau pasangan Anda mengalami perselingkuhan, maka Anda hanya perlu mengatakan bahwa itu memang benar. Artinya Anda menerima suatu kebenaran, bahwa ada kebenaran tentang sikap atau perilaku yang dilakukan oleh dia. Oh, ternyata benar. Apakah dia mungkin SMS, telepon, atau jalan, makan bareng, atau mungkin sampai melakukan hubungan yang lebih jauh, sampai sejauh manapun hubungan itu yang perlu Anda lakukan adalah kenali dan akui bahwa itu memang benar terjadi. Di tahap pertama ini, biasanya Anda akan mengalami perasaan sakit. Nah, jadi di tahap pertama, selain Anda mengenali kejadian, kenali juga perasaan Anda bahwa benar saya memiliki perasaan apa biasanya muncul perasaan malu ya. Ada perasaan tidak berharga, merasa dinomor besekiankan, merasa dihianati, merasa dibohongi, kemudian ada perasaan sakit, marah, kecewa, jengkel. Ada berbagai perasaan yang muncul. Nah, saking banyaknya perasaan yang muncul, inilah yang membuat rasa sakit itu makin sulit disembuhkan. Karena kita seolah-olah mengabaikan. Nah, sehingga di tahap kedua yang perlu dilakukan, setelah perasaan itu muncul, adalah kita menerima perasaan kita sendiri. Kenali perasaan-perasaan itu, lalu diterima. Jangan mencoba untuk menerima keadaan dulu. Karena keadaan itu hanya perlu dibenarkan bahwa itu memang benar. Nah, di tahap kedua, yang perlu diterima, diakui adalah perasaan. Wajar saya marah, wajar saya sedih, wajar saya kecewa, wajar saya malu. Itu hal yang wajar. Jangan memaksa diri untuk tegar, kuat, padahal perasaan kita sedang rapuh di dalam. Nah, jadi kontemplasikan ke dalam diri, kenali perasaannya, kemudian diakui dan diterima. Jadi yang pertama itu, yang kedua ini adalah kita benar-benar menerima diri kita. Kan semua perasaan yang muncul. Perasaan-perasaan ini muncul, karena sebenarnya kita sedang melekatkan perasaan itu pada pasangan kita. Jadi pada saat kita memiliki perasaan marah atau sedih, waktu itu kita melekatkan hak milik kita pada pasangan. Pasangan itu adalah milik saya. Sehingga pada saat dia seolah-olah mengarahkan pikirannya atau perhatiannya pada orang lain, saya seperti kehilangan. Nah, ada muncul rasa sedih di sana. Nah, jadi perasaan sedih ini yang diterima. Ya, kalau mudah dibungkus dengan marah, marahnya yang diterima. Nah, ini membutuhkan suatu teknik kontemplatif ke dalam, merasakan sampai perasaan itu benar-benar dirasakan. Nah, di tahap ketiga, kita mulai beranjak, dengan penyembuhan. Artinya, ada luka di sana, ada kekurangan, kehilangan. Rasa kasih atau rasa luka akibat kemarahan, kesedihan ini, itu kemudian ditambal dengan yang namanya kasih yang dari dalam diri kita. Temukan diri kita sebagai sesuatu yang benar-benar utuh. Sang jiwa, kalau Anda percaya dengan Tuhan, Anda boleh terkoneksi dengan Tuhan di situ. Tutup luka batin Anda itu dengan rasa kasih. Anda yang perlu mencintai diri Anda, sehingga Anda tidak membutuhkan cinta dari orang lain untuk sementara di saat itu. Nah, setelah di tahap Anda menutup luka itu secara utuh dan Anda merasakan mulai nyaman, kemudian coba lihat reframe kembali. Ya, jadi di tahap ketiga ini, setelah Anda menutup menambal dengan rasa, hati, dengan energi dari Yang Maha Kuasa atau energi sang jiwa, kemudian Anda reframe. Lihat frame lain terhadap kejadian itu. Apa yang sungguh-sungguh terjadi di sana. Ya, dan di sini Anda bisa menghadapinya ulang. Bercerita, mendengarkan cerita, kalau ada gambar, melihat gambar. Kalau ada SMS, membaca SMS kembali. Sampai Anda merasakan nyaman kembali. Nah, kalau merasa belum nyaman, lagi ulang ke tahap satu. Terus begitu diulang, sampai Anda merasa benar-benar nyaman, sehingga Anda akhirnya bisa memiliki frame yang baik terhadap apa yang dialami oleh pasangan Anda. Beberapa frame yang mungkin Anda bisa lihat, ada sudut pandang yang mungkin Anda bisa lihat adalah sudut pandang tentang diri Anda, apa peran Anda di sana, kemudian sudut pandang kenapa dia mengalami itu, juga mungkin ada sudut pandang tentang apa manfaatnya ini buat saya. Nah, jadi tiga manfaat atau tiga frame ini, itu akan membuat Anda mungkin bisa menjadi merasa bersyukur atas kejadian ini. Nah, ada satu masalah lagi. Sebenarnya, pada saat Anda menemukan pasangan Anda sedang melakukan hubungan dengan orang lain, di situ ada kontak atau getaran rasa yang melekat di antara mereka. Nah, kalau Anda hentikan tiba-tiba, putus tiba-tiba, atau mungkin bagi Anda yang sedang mengalami ya, kalau Anda misalnya putus tiba-tiba dengan sikap tidak mengontak atau tidak berhubungan, itu justru akan membuat Anda hanya mengendakkan rasa itu. Kekosongan ini akan segera terjadi, akan segera terisi saat Anda mulai mengingat dia lagi, saat dia mulai mengingat dia lagi, atau saat bertemu lagi. Jadi, perasaan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Nah, lalu bagaimana cara memutus perasaan ini supaya benar-benar tuntas hilangnya, akan saya bahas di video selanjutnya, dan akan kami upload besok. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!